yo 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 selamat datang kembali di channel neoreptor mari bersilaturahmi melalui hobi akhir-akhir ini dunia dihebohkan dengan kedatangan mainan baru yang katanya generasi terbaru dari kerasgir ada yang tahu ya Brik Goga Oke ini penampakan Brik Goga itu dan itu berbagai macam modelnya Oke pada video kali ini kita akan mengulas Brik Goga dengan model terviral yaitu Rolling Tiran Rolling Tiran pertama kita bakal unboxing pada box terdapat gambar dan nama Rolling Tiran ya ya Oke Rolling Tiran serta kemampuannya disini menunjukkan skill di belakang juga ada key nah disini juga Oke datanya disini untuk membanting lawan kalau dari boxnya ya dan tidak ketinggalan marking dari Bandai Oke langsung kita unboxing untuk kelengkapan yang pertama sudah pasti itu motor unit atau biasa kita kenal dengan sasis ya Oke kemudian bagian utama yaitu main weapon ya di sini pada Brig Goga disebut main weapon Oke untuk main weapon di sini touch groundnya sangat kenal lantai ya di sini ini pada bagian arm ini sangat kokoh dan lebar ya ini menjadi kelebihan dari Rolling Tiran ya selanjutnya armor nih body kalau di Tamiya kalau di kerasgir itu kapur nyebutnya tapi kalau di Brik Goga ini nyebutnya Armor yang selanjutnya ini penutup wheel ya Oke menutup pada bagian wheel dan yang terakhir tentunya wheel atau rodanya ya Oke ini penampakan wheel atau roda dari Rolling Tiran kemudian ini Spike atau wheel weapon senjata dari wheel senjatanya ini dari modelnya ini sangat efektif ya untuk serangan maupun pertahanan ya selanjutnya akan kita coba rakit Oke inilah penampakan Rolling Tiran yang sudah dirakit ya kita pasang baterai Oke sudah kita pasang baterai kita coba di arena kita lawankan yang saya coba waduh Oke pada percobaan melawan saya kawan Hong Rolling Tiran tumbang ya Oke untuk lebih lengkap videonya nanti kita akan sajikan di video khusus ya Bagaimana performa dari Rolling Tiran ini jadi apapun modelnya tergantung settingan kalian Oke Bro kita bakal coba ukur bobot dari Rolling Tiran ini Oke untuk bobot Rolling Tiran ini 156 ya Oke untuk bobotnya 156 Oke kita akan ukur diameter dan ketebalan dari wheel Rolling Tiran ini ya Oke untuk ketebalan saya rasa ini udah posisi tengah 25,2 ya untuk diameter ya untuk diameternya 25,2 sedangkan ketebalan itu di 4,5 ya Oke apakah berbeda dengan wheel yang lainnya nanti kita coba satu persatu wheel dari tiap model ini kesimpulannya Rolling Tiran ini memang memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan yang lain di kelas standar cuman ya hal ini dikarenakan memiliki main wifon yang lebar dan berputar sehingga efektif untuk membanting lawan selain itu juga dia memiliki wheel dan spike yang berbeda dari model-model lainnya yang seperti terlihat sangat standar ya Oke Sobat Neo Raptor itulah ulasan kita terkait Drake Goga dengan model Rolling Tiran ini nantikan video lainnya jangan lupa subscribe like share dan tinggalkan komentar agar kita lebih semangat dalam berbagi informasi dan keseruan lainnya salam satu hobi mari bersilaturahmi bye bye Bye